Halo semuanya dan langsung saja ini adalah video untuk menjawab pertanyaan kelima dari Kacau Toma dimana kita akan menentukan dan mencari grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambah 4. Oke tanpa basa-basi lagi langsung saja kita langsung jump to the process. Kita akan menggunakan aplikasi Clear Studio Paint. Jadi saya bisa melihat ini sebagai selain menjadi suatu bentuk wadah untuk menggambar, menganimasi, ini juga sangat bagus, sangat cocok untuk mengerjakan soal-soal MTK alias ini akan menjadi papan tulis kita, papan tulis virtual kita. Luar biasa bukan? Oke pertama kita tulis dulu soalnya x-2 dikurang 4x ditambah 4. Oke oh ya jangan lupa fx nya ya fx sama 2. Oke nah nah sekarang sebelum itu saya jelasin dulu urutannya. Ini siapapun yang berada di depan pangkat pangkat huruf variabel pangkat itu adalah A dan siapa yang huruf siapa angka yang berada di depan huruf saja itu B dan siapa angka saja itu adalah C. Dalam artian siapa koefisien-koefisien yang berada di di depan variabel ini akan menjadi suatu simbol A, B, C. Oke mulai kita mulai. Dan dalam mencari grafik ini kita butuh. Butuh apa? Kita butuh tiga nilai x, nilai y dan juga nilai simetri nya. Nilai simetri, nilai tengahnya gitu ya. Oke pertama kita mencari nilai x. Mencari nilai x kita harus menganggap ini seperti sebuah persamaan. Mesti ingat tak teman-teman cara nilai persamaan sebagai apa? Nah kebetulan banget sebenarnya saya juga merupakan seorang guru ya di pekerjaan saya sehingga ini merupakan sesuatu yang menarik gitu ya. Nah sekarang gini caranya siapa kali siapa hasilnya adalah A kali C. A nya siapa 1? C nya 4. A kali C 4. Eh ya 1 kali 4, 4. Dan siapa tambah siapa? Hasilnya adalah B. B siapa adalah minus 4. Jauh pikirkan siapa itu? Ya benar sekali. Minus 2. Minus 2 kali minus 2 berapa? Positif 4. Minus 2 tambah minus 2? Minus 4. Berarti x sama dengan minus 2, x sama dengan minus 2. Karena sama kita ambil satu aja buat diri pemikiran x minus 2 sama dengan 0, x sama dengan positif 2. Ini berarti nilai x-nya baik x1 dan x2. Sebenarnya kita butuh 2, 2 nilai x cuma kebetulan sama-sama. Jadi nilainya adalah 2,0 dan 2,0. Ini angka yang luar biasa cantik ya. Cantik sekali. Kemudian bagaimana kita mencari nilai y? Mencari nilai y, kita tinggal menganggap nilai x tuh nggak ada. Bagaimana kita nilai x tuh nggak ada? Berarti kita kasih sesuatu yang nggak ada. Apa tuh yang nggak ada? Nilai 0. Simple ya. Berarti 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 tambah 4 sama dengan fx. Jadi 0 pangkat 2 0, 0 dikurang 0, positif 4 sama dengan fx. Berarti 4 sama dengan fx. Dan, sorry, ini angka salah. fx itu sebenarnya adalah y. Jadi y itu sama dengan fx. Simbolnya. Jadi y sama fx itu sebenarnya sama. Dia sebagai simbol ya. Berarti nilai y-nya adalah 0, 4. Simple. Oke? Oke. Sederhana ya. Dan sekadar cerita juga teman-teman. Saya ini selain suka gambar, saya juga suka menghitung. Jadi mungkin kombinasi-kombinasi yang baik ya. Satu sisi otak saya suka menggambar, satu sisi otak saya suka menghitung. Ini suatu kombinasi yang luar biasa. Oke. Nah, kita mulai di lembaran baru lagi. Oke. Sini kita akan mencari nilai simetrinya. Mencari nilai simetrik. Nilai simetrik itu berarti kita mencari nilai x dan y barunya. Kita mulai dari mencari nilai x-nya dulu ya. Ini simetrik x. Itu rumusnya adalah minus b per 2a. Tadi kalau kita ingat apa tadi? x pangkat 2 di... Eh, sorry. Dikurang ya. Dikurang 4x ditambah 4. Sama dengan fx. Oke. Minus b. Berarti minus ketemu minus 2 dikali a. 2 kali 1. Berarti itu. Positif 4 per 2. Berarti 2. Berarti nilai x-nya adalah 2,0. Kemudian kita akan mencari nilai y-nya. Itu sebutnya mencari nilai max atau minimum-nya. Nilai max atau minimum. Max atau min. Simpelnya. Rumusnya adalah... Determinan dibagi minus 4a. Oke. Kita masukin. Determinan sama dengan b pangkat 2. Dikurang 4 dikali a. c. Per minus 4a. Sesuai rumusnya ya. Minus b. B pangkat 2 sini adalah minus 4 ya. Minus 4 pangkat 2. Dikurang 4 dikali 1. Dikali c-nya adalah 4. Oke. Dipagi minus 4 kali 1. 4 pangkat 2 itu 16. Dan untuk negatif juga sama. Positif 16. Minus b. 16 my x minus 40. Kurang 4 kali 1. 4. 4 kali 4. 16 per 16. Minus b anak-5. 16 per 16 sama dengan 0. Minus b. 40 dibagi minus b. 40. Minus b. 40. Dikurang y medial kereta. Ya sebenernya 2 ekonomi 2–0 sek fibra tanda. Kalau kita menggabungkan 2,0 x 0,0. Memang hasilkan gini. Kita mengambilkan ini ya. nilai X nya dan nilai Y nya juga 0 wah unik dong jadi hasilnya adalah 2 X nya dan 0 Y nya rupanya kebetulan angkanya sama cantik dan tidak berubah jadi ini adalah nilai koordinat kita oke sekarang kita masuk ke lembar barunya lagi disini kita bisa perhatikan tadi X kita adalah 2,0 ya dan 2,0 juga sedangkan Y nya tadi adalah 0,4 dan simetris kita itu adalah gabungannya tadi ya 2,0 juga luar biasa angkanya cantik ya sekarang ini kita gambarkan oke ini 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nah teman teman ini kita kira kira saja kita kira-kira satu ya oke pertama 2,0 itu dimana posisinya 2,0 itu posisinya ada di sini karena 2,0 itu berarti Y nya gak ada bernilai berarti dia gak ada turun berarti lengket aja disitu terus Y nya ada di 0,4 berarti dia ada disini dan S 2,0 juga 2 kayak mana dong nah S ini dalam artian dia akan menjadi posisi pembagi jadi sisi simeternya paling tengahnya nah kebetulan banget dia sama disini ya sama kayak di X maka kita gak perlu gambar titik lagi tapi kita gambar garis aja gitu ya garis putus-putus gitu 2,0 berarti di posisinya kayak gini nanti oke nah sekarang ngapain disambungin aja udah jadi gitu ya wait nah oke nah wait nah begitu ya wait nah begitu lebih bagus ya nah inilah hasil grafiknya ya begitu ini adalah grafik fungsi ini dia menurun berarti lembah lembah itu berarti dia bernama minimum dan ini ini ada trik kecil kita bisa perhatikan kalau kalau setiap kalau nilai A nya nilai A nya nilai koefisien nilai koefisien itu selalu positif itu pasti hasilnya adalah lembah dan kalau hasilnya itu negatif kayak gini ya negatif ya nilai positif itu dia hasilnya dia ke atas dia akan jadi maksimum jadi ini pasal yang saya selain ke atas nah kita perhatikan ya kalau kita lihat apa X pangkat 2 dikurang 4 X ditambah 4 kita lihat A nya apa A nya sini apa positif 1 makanya hasilnya kayak U ini lembah ini jadi nilai minimum nah sekilas itu jawabannya semoga jawabannya memuaskan dan hey kamu membangkitkan hobi bukan bangkit kan anda memancing saya menggunakan skill ini terima kasih dong terima kasih terima kasih banget saya bisa mempraktekan ini oke semoga menyenangkan dan semoga teman-teman juga suka semoga bermanfaat dan teman-teman pesan buat kalian ingat pendidikan itu nomor 1 jadi skill menggambar itu bagus tapi jangan lupa juga sekolah dan jangan lupa ilmu-ilmu lainnya karena sebenarnya skill itu tidak hanya linear tidak hanya satu kembangkan dan maksimalkanlah semuanya sebaik mungkin tetap ada satu yang kita prioritaskan tapi tetap bukan berarti kita meremehkan yang lainnya gitu ya sip luar biasa selamat menikmati